Unit 1 Sektor Bethlehem II Jemaat GPM Lateri Gelar Syukuran Natal Warga Unit Pelayanan 1 Sektor Bethlehem II Jemaat GPM Lateri Klasis Pulau Ambon Timur menggelar Syukuran Natal Kristus 2021 secara sederhana dan saling berbagi bersama pada lokasi BTN Bukit Lateri Indah pada Jumat 3 Desember. Ibadah Natal dipimpin Pendeta Job Wakano dengan tema sentral, merayakan Natal dengan rendah hati dan setia. Dalam refleksi Natalnya, kita selaku manusia tidak boleh berjanji karena janji adalah hutang yang harus ditepati. Dirinya mencontohkan, kedatangan Yesus itu adalah perjanjian Allah dengan dunia dan manusia. Karena itu, Allah bukanlah orang yang berbohong, karena janjinya ditepati dengan memberikan putra satu-satunya datang ke dunia untuk menebus dosa. Oleh karena itu, selaku orang percaya dalam tugas-tugas pelayanan dilarang keras untuk berjanji dan tidak menepati janji itu. Karena janji itu hutang dan jika hutang itu tidak dilunasi tepat pada waktunya, maka hilanglah kepercayaan yang diberikan. Menghamburkan janji yang tidak pernah depati janji, apalagi janji yang muluk-muluk. Ini peringatan juga kepada kita. Kalimat ini memberikan gambaran kepada kita semua, khususnya unit 1, sektor betul M2, termasuk kita semua sebagai orang percaya. Dan yang paling utama sekali, umat Israel di jaman Nabi Yesaya. Yesaya 40 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima, Tuhan Allah berjanji untuk menyelamatkan dunia dan manusia. Sementara dalam pesan Natal, majelis pendamping unit pelayanan 1, sektor bet lehem 2, penatua Joy Adrians berpesan, merayakan Natal dengan rendah hati dan setia berarti hidup berserah dan bergantung kepada Tuhan. Dikatakan Adrians, di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini, maka penting untuk semua warga unit belajar dari kondisi ini agar selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Setiap orang diharapkan tidak mengandalkan jabatan serta kedudukan, sebab semua hanya bersifat sementara. Sementara tanpa Tuhan, setiap orang tidak dapat melakukan apapun. Oleh karena itu, wajib memaknai cinta kasih Allah dengan hidup saling peduli, tegur sapa, memaafkan dan tolong-menolong antar sesama agar hidup akan lebih berarti. Perea Natal Kristus dengan rendah hati berarti hidup yang bergantung pada Tuhan. Hidup yang berserah pada Tuhan, hidup yang mengandalkan Tuhan, serta hidup yang diatur dan dikendalikan oleh Tuhan. Selama dua tahun, kita ada dalam situasi pandemi COVID-19 yang mengancam dunia berdampak pada semua aspek kehidupan kita, baik pendidikan, ekonomi, pekerjaan, hingga kehidupan bergereja. Keprihatinan kita terhadap kondisi ini hanya bisa dilakukan dengan berserah pada Tuhan, membarui hidup dalam sikap dan tindakan kita. Dan apabila pada hari-hari sebelumnya kita jauh dari Tuhan, marilah kita belajar dari kondisi ini untuk selalu mendekatkan diri dan mengandalkan Tuhan. Berbagai lantunan pujian dari vokal grup anak tanggung dan remaja serta solois dipersembahkan sukacita dalam perayaan Natal ini dan diakhiri dengan pemberian bingkisan Natal kepada pendeta, majelis pendamping unit, serta beberapa keluarga dalam unit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.